Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di hari channel Mabas Ternate Dan pembacaan kartu tarot Untuk perasaan dia kepada Aquarius Siapa siap dulu Kartunya ya Taruh satu kartu Queen of Pentacles Queen of Pentacles The Emperor Two of Cups Two of Pentacles Seven of Cups Seven of Cups The Fool Five of Swords Judgment Eight of Pentacles Oke Saya analisa dulu ya Oke kita lanjutkan Oke Disini saya melihat Di kartu Queen of Pentacles ini Saya melihat Seseorang Beberapa dari kalian Jodiak Aquarius Seseorang berpikir bahwa Kamu adalah Orang yang berarti Buat dia Ya bagi dia Namun dia masih Merasa Ada sesuatu yang Perlu dia Cari tahu ya Tentang kalian Ya Terkadang Dia menyendiri dan Dia sering berpikir Tentang kalian ya Dia mencari-cari Seperti dia masih penasaran ya Entah apa ini ya Tetapi dia menaruh harapan Untuk kalian ya Dan saat ini dia itu Sangat Sedang merindu Ya Sama kalian Dan Berapa dari Jodiak Aquarius Kalau yang sudah menikah Mungkin pasangan Anda Menginginkan Keturunan ya Semoga Di bulan ini Ya Kalian akan mendapat Keturunan Jadi Mungkin dia ingin Ketenangan ya Jadi Dia ingin Kalian itu Tahu bahwa Dia Dia membutuhkan Dukungan kalian Untuk Mendapatkan Buah hati Ya Kalau kalian sudah mungkin Kalian sudah Punya satu anak Mungkin dia ingin Nambah lagi Ya Saya melihat disini Dia ingin Anak perempuan Ya Pasangan kalian ini Cuman Dia takut bilang Sama kalian ya Dia sudah mencari-cari Waktu untuk Bicara dengan kalian Dan beberapa dari kalian Capricorn yang lain Kalau yang Masih berpecaran Melihat disini Ada kenyamanan ya Bertemu dengan Bagi dia Bagi dia ya Perasaan dia saat ini Bertemu dengan kalian adalah Suatu kenyamanan ya Suatu Kebahagiaan ya Dan kalian itu memiliki Sisi yang Mungkin cocok dengan Karir dia ya Rezeki dia gitu Jadi Jadi Kecocokan kalian ini Dalam Apa Sisi Rezeki Membuat Karirnya semakin maju Ya Semakin naik Ya Untuk itulah Dia sedang mencari tahu Sisi Sisi yang lain Yang belum diketahui Tentang kalian Ya Dia merasa Cocok Dengan kalian Karena Siap mengenal kalian Ya Hidupnya terasa Aman Nyaman Ya Dia melihat kalian itu Orang yang Perhatian Lembut ya Juga Bisa membahagia Dia Dia melihat kalian Punya sisi positif Ya Untuk Kehidupan yang Lebih baik Kedepan Dan Seseorang Berpikir Beberapa dari kalian Jodhia Aquarius Ya Dia Menginginkan Komitmen dengan kalian Untuk Hubungan Jangka panjang Untuk Hubungan yang Lebih baik Ya Beberapa dari kalian Aquarius Seseorang Berpikir bahwa Inilah Orang yang saya cari Ya Dan Beberapa lagi Ya Berpikir bahwa Dia sangat khawatir Dia menginginkan Komitmen dengan kalian Dan dia menunggu itu Ya Dia Mengharapkan Dan dia menunggu Komitmen dari kalian Ya Dia menginginkan Hubungan ini Harus punya Komitmen yang jelas Gitu ya Untuk hubungan Walaupun kalian Kalian masih Tahap awal Baru Dalam proses Pengenalan diri Masing-masing Tapi Saya melihat Dia Mulai berpikir Ke arah situ Gitu Ya Dia menginginkan itu Dan dia menunggu Komitmen dari kalian Kalau Tidak ada Tanda-tanda Kalian Berkomitmen dengan dia Ya Mungkin dia akan Terus mencari tahu Ya Nah Disini saya melihat Ada Two of Pentacles Seorang berpikir Bahwa Sepertinya Dia belum mendapatkan Apa yang Dia cari tahu Tentang kalian Ya Mungkin Dia ingin Bicara Tetapi Dia masih menunggu Waktu yang tepat Dan Dia ingin Mengungkapkan Sesuatu Tetapi Dia masih Ragu Ya Dia takut dengan Respon kalian nanti Ambil berapa Dari Kalian Jodhia Aquarius Orang yang Memikirkan kalian ini Ya Perasaan dia sekarang Lagi bingung Ya Mungkin Dia melihat kalian Adalah Susuk yang Lebih dewasa Ya Mungkin kalian berhubungan Dengan orang yang Atau Kalian Kira kalian Lebih dewasa Jadi Dia berhati-hati Bicara dengan kalian Ya Dia berhati-hati Bersikap di hadapan kalian Karena dia takut Sikap dia Membuat Anda menilai dia Kurang menyenangkan Atau kurang bagus Kurang baik Ya Karena dia melihat kalian adalah Seorang yang Cermat dan teliti terhadap pasangan Ya Jadi Dia sangat Dia sangat berhati-hati Kalau dia mau ngomong sesuatu Ya Sepertinya dia ingin Bicara soal Hal penting Dipada kalian Tentang hubungan kalian ini Ya Kalau yang sudah menikah Pasangan kalian tuh Ingin nambah anak gitu Terus yang Masih berbecahan Saya melihat disini Dia sangat berhati-hati Ketika ingin bicara dengan kalian Mengenai hubungan kalian Ya Tetapi Bagi dia Dengan anda adalah Sesuatu yang Dia menemukan sesuatu yang lain gitu Seperti Dia merasa sangat Nyaman dan Bahagia ya Ini saja Belum ada keterbukaan Di antara kalian berdua Ya Kalian belum saling terbuka Belum terlalu Belum terlalu Banyak Bercerita tentang Hubungan kalian Dia membutuhkan Waktu kalian untuk Duduk Ya Bersama dan berbicara Mengenai Hubungan kalian Ya Dia perlu Dia sangat Rindu Dia ingin kebersamaan Gitu Pasangan kalian ini Ya Mungkin kalian terlalu sibuk Bekerja Sehingga Banyak Hal yang ingin Dia katakan Ya Banyak hal yang ingin Dia katakan Tapi Dia Tidak tahu Mau menyampaikan yang mana Duluan Karena Karena Dia melihat kalian ini Terlalu banyak sibuk Jadi Kalau sudah Ditemu Dia ingin bicara yang satu Tiba-tiba Kalian udah Ngomong yang lain Ya Atau kalian sedang Membahasa lain Jadi tertumpuk Dia Di pikiran dia Ya Kadang-kadang Dia masa buru aja Mengikuti kalian Karena dia takut Ngomong gitu Kayaknya Numpuk dia Di pikiran dia Dia Jadi mau dengar kalian ini 5 acara dia memulai Pembicaraan Beberapa dari kalian Aquarius Seseorang Perasaan seseorang Tentang kalian Yaitu Mungkin Ada masalah Dan Dia merasa kalian Sedikit egois Dia merasa kalian Sedikit keras Dan Tidak mau kalah Sehingga Itulah yang membuat dia Berproses Dia Menimbang-nimbang Beberapa dari kalian Aquarius Seseorang sedang Menimbang-nimbang Tentang Karakter kalian Dia sedang Mencari tahu Sisi yang Paling Tersembunyi Dalam diri anda Itu apa Sebelum dia Melanjutkan Ya Untuk Memilih hubungan ini Ya Ke Jenjang yang Lebih serius Ya Jadi sebaiknya Cobalah Untuk Mengalah Ya Sampingkan ego Kalian Ambil waktu Ya Duduk berdua Dan membicarakan Hal-hal yang Mungkin Banyak yang perlu Disampaikan kepada kalian Ya Supaya Ini Demi Kelanggangan Hubungan Kalian Kalian Ya Dia ingin Melakukan Satu perubahan Ya Dia ingin Kalian Tetap Menjaga Komunikasi Ya Dimanapun Kalian Berada Dia ingin Menjaga Komunikasi Ya Kalian Sepertinya Kurang Bicara Kurang Kurang Duduk Berdua Kurang Diskusi Kurang Bermusyawara Kalau menghadapi Masalah Kalian Selalu Berlalu Gitu Ya Mungkin Kalian Sering Ya Keeguisan Saya lihat disini Ada keeguisan Kalau kalian Sudah Ada masalah Saya melihat Dia Beberapa Dari kalian Aquarius Seseorang Ingin kalian Itu berubah Ya Merubah Sikap Kalian Bagi Yang Sudah Menikah Ya Dia Menilai Kalian Itu Egois Kadang Dia membutuhkan Kalian Untuk Berbicara Soal Sesuatu Yang ada Dalam hatinya Tapi Dia lebih Menilih Diam Dia Takut Kejujuran Dia Atau Keinginan Dia Yang disampaikan Kepada Kalian Ini Tidak Diterima Karena Dia tahu Kalian Adalah Kalau Kalian Sudah Belang Enggak Enggak Ya Kalian Sudah Tidak Mau Ya Udah Kalian Tidak Mau Itu Yang Dia Takutkan Ya Jadi Cobalah Untuk Berdiskusi Dengan Pasangan Kalian Ya Bermusyawarah Supaya Hatinya Juga Plong Gitu Ya Kasian Dong Kalau Dia Harus Numpuk Numpuk Keinginan Dia Gitu Ya Karena Takut Nanti Kalau Dia Ngomong Kalian Malah Marah Dan Pergi Ya Jangan Seperti Itu Ya Kalau Ada Sesuatu Setiap Pembicaraan Itu Harus Sampai Tuntas Dulu Membahas Pembicaraan Itu Ya Harus Sampai Selesai Dan Jangan Terlalu Emosi Ya Kalau Kalian Emosi Berarti Kalian Tidak Menemukan Penyelesaian Masalah Ya Akhirnya Jadi Numpuk Di Kepala Di Hati Jadi Hubungan Ini Akan Menjadi Rumit Kalian Tidak Berjalan Hubungan Yang Rumit Karena Tidak Kececohan Hati Kalian Tidak Menyesuaikan Diri Dengan Pasangan Kalian Akhirnya Kalian Berdua Berada Dalam Kebersamaan Yang Menggantung Gitu Ya Kebersamaan Yang Tidak Membahagiakan Tidak Terpuaskan Karena Salah Satu Terlalu Egois Ya Seseorang Selain Berpikir Bahwa Dia Selalu Mengambil Sisi Positif Ya Dia Berusaha Mencari Kebaikan Kalian Ya Dia Berusaha Berpikir Positif Saja Tentang Kalian Ya Dia Yakin Bahwa Mungkin Ini Adalah Proses Perjalanan Hidup Kita Jadi Hubungan Kita Ya Proses Perjalanan Hubungan Kita Jadi Satu Persatu Dia Mulai Mempelajari Tentang Kalian Dia Belajar Mengalah Lagi Dia Belajar Memahami Karakter Mengetahui Kelemahan Kalian Itu Dimana Maksudnya Gini Bukan Kelemahan Apa Maksudnya Gimana Saya Cari Cara Buat Ketika Saya Pengen Ngomong Dia Fokus Ke Saya Dia Bisa Memahami Bisa Menerima Bisa Mengerti Seperti Itu Aporis Jadi Saya Melihat Kesian Sekali Kesian Sekali Untuk Pasangan Kalian Ini Dia Begitu Banyak Memendam Perasaan Dia Mungkin Kalian Sibuk Bekerja Sehingga Kalian Tidak Punya Waktu Saya Melihat Sini Sibuk Apapun Kalau Ada Waktu Kalian Bersama Cobalah Sempatkan Waktu Untuk Pertanya Kamu Apa Ada Yang Ingin Kamu Ngomongin Cobalah Saya Punya Waktu Untuk Kamu Kita Bicara Cerita Apa Yang Masih Ada Yang Terpendam Di hati Kamu Coba Keluarin Kita Diskusikan Bersama Apa Keinginan Kamu Coba Untuk Bertanya Karena Dia Sudah Terlalu Banyak Yang Dia Ngomongin Kepala Kalian Tapi Karena Terlalu Banyak Dia Bingung Mau Mulai Dari Mana Jadi Coba Itu Ya Dan Kalau Dia Tidak Ber Kalian Jadi Dia Sudah Ingin Bicara Ya Biarkan Dia Bicara Kalian Jangan Andalkan Emosi Kalian Apapun Yang Jika Dia Bicara Dan Kalian Tidak Merasa Nyaman Atau Tidak Terima Cobalah Ya Cobalah Cobalah Berdiang Dulu Ya Mengikuti Dulu Mendengarkan Menyimak Dulu Jangan Dulu Langsung Cut Ya Jangan Langsung Cut Gitu Apa yang Kata-kata Dia Dengarkan Dulu Setiap Hubungan Itu Harus Berproses Ya Kalian Kalau Tidak Menjaga Komunikasi Kalian Tidak Menjaga Komunikasi Baling Dengan Baik Bagaimana Kalian Bisa Menyelesaikan Masalah Masalah Besar Di Depan Sana Ya Setiap Dalam Perjalanan Hidup Itu Kita Tidak Lepuk Dari Masalah Masalah Besar Jika Hal-hal Kecis Sepertinya Kalian Malas Untuk Komunikasi Malas Untuk Bertukar Pikiran Ini Lama-Lama Ini Jadi Sakit Ya Orang Sakit Jiwa Kenapa Terlalu Banyak Numpuk Numpuk Unek Dia Tidak Bisa Keluar Dia Numpuk Aja Sendiri Usian Pasangan Kalian Jadi Cobalah Berusaha Memahami Pertimbangkan Pertimbangkan Sikap Kalian Cobalah Intropeksi Ya Jangan Terlalu Kaku Jasmine Menyampaikan Pesan Bahwa Kalian Harus Merubah Diri Kalian Atau Sifat Kalian Karakter Kalian Sumpah Kalian Terhadap Orang Lain Ya Saya Melihat Kalian Terlalu Membawa Mungkin Kalian Hidup Di Kalian Sudah Terbiasa Dengan Sikap Ingar Kecil Ya Cuek Tapi Kalau Kalian Ingin Hidup Berumah Tangga Atau Bahagia Dalam Satu Hubungan Hubungan Kalian Dengan Orang Lain Atau Yang Siap Pun Saya Melihat Disini Lakukan Banyak Perubahan Dalam Cara Pandang Kalian Ya Cara Pandang Kalian Itu Cobalah Dirubah Ya Cobalah Untuk Banyak Banyak Apa Introveksi Merubah Menyesuaikan Diri Dengan Seseorang Yang Ada Di Dalam Hidup Anda Pasangan Kalian Atau Pacar Kalian Mungkin Dulu Kalian Dari Dulu Kalian Sudah Terbiasa Membuat Bersika Seperti Itu Ada Hal Yang Perlu Kalian Lubah Dalam Hubungan Kalian Kita Harus Selalu Melakukan Perubahan Jangan Monoton Jangan Tetap Berpegang Pada Sikap Sikap Kita Dan Prinsip Kita Yang Lama Cobalah Memperbaharui Memperbaharui Cara Kalian Dalam Menikapi Satu Masalah Memandang Satu Hal Cara Kalian Itu Harus Berubah Supaya Kalian Itu Seimbang Kalian Bisa Balance Kalau Dia Saja Kalau Dia Harus Terus Diam Kalau Pasangan Kalian Ini Terus Diam Dan Kalian Tetap Saja Egois Kalian Tetap Saja Enggak Mengindahkan Dia Dalam Hubungan Ini Maka Saya Lihat Beberapa Dari Kalian Aquarius Mereka Akan Memilih Untuk Berlalu Ya Dari Kalian Move On Tapi Saya Tidak Melihat Kalau Move On Disini Hanya Ada Kebingungan Ya Ada Setumpuk Ada Setumpuk Kunek-kunek Yang ingin Disampaikan Kepada Kalian Dan Dia Ingin Kalian Punya Waktu Untuk Berbicara Untuk Berdiskusi Untuk Bermusyawarah Ya Kalau Dalam Rumah Tangga Beberapa Dari Kalian Aquarius Seseorang Menginginkan Pembicaraan Untuk Penambahan Anak Ya Dini Dan Seorang Bayi Hadiran Seorang Bayi Lagi Dia Takut Ngomong Sama Kalian Gitu Ya Dia Takut Jadi Dia Sangat Berhati-hati Dia Mencari Waktu Yang Pas Ya Sepertinya Dia Sangat Ingin Sekali Memiliki Anak Ya Kalau Yang Belum Punya Anak Dia Sangat Ingin Memiliki Anak Dan Dia Ingin Berbicara Soal Ini Kepada Kalian Kalau Yang Sudah Meliki Anak Sepertinya Beberapa Dari Kalian Menginginkan Keturunan Lagi Oke Sampai Disini Dulu Ya Aquarius Semoga Ini Membuka Pikiran Anda Untuk Mendapatkan Cara Baru Mencari Cara Baru Untuk Memperbaru Berevolusi Gitu Ya Mengevaluasi Diri Agar Pikiran Kalian Semakin Terbuka Ya Bisa Bisa Saling Menyesuaikan Ya Yang Kita Jaga Itu Walaupun Kalian Ya Biasanya Itu Ya Dalam Hubungan Itu Yang Paling Menjaga Ya Adalah Komunikasi Ya Harus Sering Berkomunikasi Ya Tapi Apalagi Gunanya Kalian Selalu Berkomunikasi Menjaga Komunikasi Kalian Tetapi Setiap Kali Kalian Berkomunikasi Dan Pembicaraan Kalian Itu Unik Unik Dia Tidak Kesampaian Percuma Itu Ya Waktu Anda Habis Ya Kalian Capek Bicara Tetapi Apapun Yang ada Di benak Kalian Itu Tidak Kesampaian Percuma Terus Terus Meskipun Kalian Menjaga Komunikasi Kalian Dengan Baik Tetapi Kalau Ujung Ujung Berdengkal Lagi Ya Sama Disini Ada Kecemburuan Beberapa Dari Kalian Ini Aquarius Ya Mungkin Dicemburu Dicuriga Kalian Ada Pasangan Lain Sehingga Kalian Begitu Cuy Kepada Dia Jadi Kalau Dia Lagi Bawel Bawel Coba Untuk Memahami Perasaan Dia Coba Jelaskan Sama Dia Kalau Sebenarnya Kalian Sedang Sibuk Bekerja Atau Sibuk Yang Lain Jelaskan Jadi Tunggak Penasaran Pesan Yang Paling Utama Yang Saya Sampaikan Disini Kalian Percuma Kalian Menjaga Komunikasi Tetapi Kune Kalian Yang Kalian Sampaikan Dia Malah Marah Dia Malah Tidak Menerima Ini Dia Atau Anda Sama Saja Ini Pesan Untuk Kalian Ketika Dia Menyampaikan Unek Dia Kalian Malah Tidak Mau Menerima Atau Tidak Mau Memahami Malah Kalian Lebih Memilih Untuk Tidak Membicarakan Itu Atau Kalian Malah Cuek Atau Kalian Malah Marah Ya Jadi Ya Hubungan Kalian Itu Tidak Akan Enak Ya Kalau Unek Kalian Tidak Persampaikan Ya Komunikasi Bagi Kalian Memang Komunikasi Adalah Hal Yang penting Dalam Hubungan Tapi Biarpun Bertahun Tahun Kalian Komunikasi Kalau Ujung Ujung Bertengkar Itu Kecuma Berarti Kalian Tidak Puas Dengan Sikap Seseorang Yang Mungkin Dia Tidak Bisa Memahami Atau Memang Itu Karakternya Dia Seperti Cuek Cuek Sama Kalian Tidak Mau Membuang Waktu Terlalu Banyak Dengan Kalian Untuk Bagi dia Untuk Membicarakan Hal-hal Yang Tidak Penting Buat Dia Tidak 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 Jangan Cari Pasangan Itu Cari Pasangan Itu Harus Bisa Saling Bertukar Pikiran Seperti Kalian Dengan Teman Kalau Kalian Dengan Teman Pastinya Mantu Atau Sahabat Apa Bisa Kalian Ngomongin Ini Pasangan Kalian Ini Soal Pasangan Kalian Sudah Beda Dengan Teman Kalian Kadangkala Pasangan Kita Itu Dan Itu Fakta Membutuhkan Teman Membutuhkan Kalian Untuk Dijadikan Teman Kadangkala Pasangan Kalian Itu Menginginkan Kalian Dia Membutuhkan Kalian Menjadi Sahabat Dia Jadi Bukan Cuma Bercinta Doang Dalam Hubungan Itu Harus Ada Kolaborasi Jadi Kalau Ketiga Pola Ini Kalian Bisa Jaga Dalam Hubungan Jika Ketiga Pola Itu Kalian Ada Tanda Tanda Sukses Dalam Dari Tiga Pola Ini Sudah Terpenuhi Saya Rasa Hubungan Kalian Terus Jalan Lancar Dan Baik Baik Saja Kedepan Jadi Untuk Menjaga Kestabilan Atau Hubungan Yang Baik Itu Kalian Harus Bisa Menjaga Tiga Pola Itu Berteman Dengan Pasangan Kalian Bersahabat Bersahabat Dengan Pasangan Kalian Dan Sampingkan Ego Kalian Harus Ada Selain Komunikasi Kalian Harus Ada Aksi Aksi Seperti Bersikap Seperti Teman Bersikap Seperti Sahabat Dan Menerima Mencari Solusi Pembaruan Dalam Hubungan Kalian Selalu Harus Ada Pembaruan Sikap Pembaruan Sifat Demi Mencocokan Satu Sama Lain Harus Ada Selalu Ada Kalian Harus Terus Mengevaluasi Diri Oke Aquarius Supaya Kalian Itu Merasa Saling Balance Kalau Dia Aja Disana Mendem Otomatis Hubungan Ini Tidak Akan Berjalan Baik Oke Begitu Juga Sebaliknya Kalau Kalian Yang Mendem Ya Otomatis Hubungan Tetap Tidak Akan Baik Jadilah Teman Jadilah Sahabat Untuk Pasangan Kalian Ya Jadilah Orang Yang Paling Mengerti Yang Paling Bisa Menyelesaikan Masalah Ya Bersama Ya Ya Harus Bisa Menyesuaikan Diri Ya Supaya Jika Kalian Menemukan Seseorang Ini Sikapnya Tidak 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 Masuk Ya Cari Lagi Kebaikannya Yang Lain Ya Tapi Yang Kalau Tiga Ini Tidak Bisa Tidak Bersahabat Tidak Bisa Saling Curhat Berarti Hubungan Ini Saya Melihat Hanya Akan Membuat Kalian Terus Berada Dalam Permasalahan Yang Berkepanjangan Tidak Akan Ada Balance Balancenya Oke Oke Sampai Disini Aquarius Semoga Inspirasi Dan Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb Wb